Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kami hormati dan kami memilihkan Ketua Komisi 3 DPR RI, Insinyur Bambang Waryanto Bapak Wakil Ketua Komisi 3, Bapak Dr. Adi Skadir, Haji Ahmad Saroni Seluruh mitra dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI Yang saya hormati Pak Pak Polri dan seluruh pejabat utama MAPES Polri Dan seluruh peserta rapat yang saya banggakan Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur Gagat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maisa Hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri RDP Komisi 3 Sebagaimana undangan kepada kami untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di Duren 3 Oleh karena itu tentunya kami selaku pimpinan Polri mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada kami Dan ini juga tentunya disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia Dan tentunya apa yang kami sampaikan ini akan semakin memperjelas Tentang beberapa pertanyaan yang barangkali selama ini masih ada Sebelumnya kami laporkan bahwa kami hadir bersama-sama tim SUS 18 orang Dan kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini kami solid Pak Jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh rekan-rekan Sebagai mana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu Bahwa kami diminta untuk mengusut tuntas Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi Ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan percayaan masyarakat terhadap Polri Itu yang paling penting Jadi tentunya ini juga menjadi pegangan utama kami Karena ini menjadi pertaruhan Polri Marwah Polri untuk bisa mengungkap kasus ini Kami juga tentunya selama ini Telah berkomunikasi Dengan rekan-rekan Yang tentunya menanyakan terkait dengan kasus yang terjadi Dan Alhamdulillah Karena memang saat itu masa reses Baru bisa kita sampaikan secara lebih jelas Di pertumbuhan kali ini Mungkin kami jelaskan dari awal Secara Sepintas Tapi karena memang ada urutan peristiwa Dan juga timeline Mungkin saya jelaskan sepintas Penanganan kasus terkait dengan penembakan anggota Polri Brigadir J Awalnya Karena ada laporan Saudara FS Kepada Polres Metro Jakarta Selatan Dan dipropam pada hari Jumat 8 Juli 2022 Dimana Yang bersangkutan melaporkan Pada pukul 17.20 Terjadi peristiwa tembak-menembak Antara Saudara Richard dan Saudara Yuswa Yang diduga terjadi Karena ada pelecehan Menurut Yang bersangkutan pada saat itu Kepada Saudara PC Oleh Saudara J Di durian 3 dengan kronologis Bahwa Saudara J Melakukan Peristiwa 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 Di rumah Dinas Durian 3 Sehingga Mengakibatkan Saudara PC Berteriak Minta tolong Didengar oleh Saudara Richard Dan kemudian Pada saat ditegur Terjadi Tembakan dari Saudara J Sehingga kemudian Terjadi tembak-menembak Yang mengakibatkan Saudara J Meninggal dunia Terima kasih